Dua pemuda ditangkap polisi karena mengeroyok temannya hingga tewas. Repison, 22 tahun, menemui ajal setelah dilukai dengan pecahan botol minuman keras di kepala kanannya. Kasatereskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Ajhar Nugroho, mengatakan pengoroyokan itu terjadi pada Senin 25 Agustus di depan tokos walayan di Sungai Bambu. Saat itu, pelaku dan korban yang sama-sama menenggak minuman keras terlibat cekcok hingga berujung maut. Petugas menyita sejumlah botol minuman keras dan pecahan botol dari dua pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengoroyokan yang mengakibatkan korban tewas. Mereka terancam hukuman lima tahun penjara. Ilham Tanjung, Postkota TV, melaporkan dari Jakarta.